Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hujan-hujan minum udang jahe Sambil makan ikan bawal Kembali lagi di Youtube GSB Dalam konten spesial Halo adik-adik Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian sehat selalu ya Dan jangan lupa selalu melaksanakan Protokol kesehatan Pepatan mengatakan Tak kenal maka harus kenalan dong Untuk itu, halo Kenalin aku Kak Aini dari Bogor Bersama Halo Kak Aini, halo teman-teman semua Kenalin nama aku Kalul Latifah, aku dari Bandung Salam kenal ya Oh iya, kita berdua kali ini Akan membawakan konten spesial Sumpah Pemuda, jadi yuk langsung Ke videonya Hari Sumpah Pemuda selalu kita peringati pada tanggal 28 Oktober Sumpah Pemuda lahir pada peristiwa yang tak lain dan tak bukan adalah Kongres Pemuda II Kongres Pemuda adalah sebuah kongres nasional yang dua kali diadakan di Jakarta Kongres pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 Nah, pada waktu saat kongres pertama ini Para pesertanya belum kepikiran tentang Sumpah Pemuda Karena pada waktu itu mereka masih memiliki rasa keadaan Kedaerahannya masih mati Sedangkan Kongres Pemuda II diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 Yang salah satu tujuannya adalah memperkuat kesadaran kebangsaan dan mempertengguh persatuan Indonesia Anggota Kongres Pemuda II terdiri dari PPVI Peserta dari Kules Pemuda I Organisasi Kemudaan seperti Jong Jafar, Jong Bataksbon, Jong Islami Atenbon, Jong Salebes, Jong Sumatera Lenbon, Jong Angbon, Katolike Jong Ilenbon, Pemuda Kong Betawi, Sekarukun, dan organisasi lainnya Selain itu juga dihadiri pemuda Akteranekang Kionghoa di Indonesia loh Purumusat Sumpah Pemuda diadakan di gedung yang terletak di Jalan Keramat Jaya, 106, Jakarta Pusat Dan kini sudah diabadikan menjadi muslim Sumpah Pemuda loh guys Penitian dalam Kongres Pemuda II juga berasal dari latar belakang muda yang berbeda loh Nah, untuk khususnya penitian Kongres Pemuda II adalah sebagi berikut Ada ketua, yaitu Sugonde Julio Puspito dari PPPI Wakil Ketua, RM Joko Masaid dari Jong Java Sekretaris, Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Lenbon Bendahara, Amir Sharifudin dari Jong Bataksbon Bantu I, Johan Muhammad Chai dari Jong Islami Atenbon Bantu II, R. Kajar Sopana dari Pemuda Indonesia Bantu III, R. C. I. Sendok dari John Selebes Bantu IV, Johannes Leimena dari Jong Ambon Bantu V, Muhammad Rohyani Suud dari Pemuda Kaum Betawi Nah, itu tadi penjelasan dari aku Eits, tapi tunggu dulu, masih belum selesai ya Untuk konten selanjutnya akan disampaikan oleh K. Uli Kita banyu bareng-bareng yuk K. Lulu Nah, Sumpah Pemuda ini baru diinisiasi selagi Kongres Pemuda II berjalan Awalnya belum ada rencana sama sekali bakal ada Sumpah Pemuda ini Namun pada suatu acara, Muhammad Yamin mengajukan ide baru tentang keputusan Kongres ini Setelah melalui proses panjang selama 2 hari Barulah lahir 3 janji yang kemudian kita sebut sebagai Sumpah Pemuda Eits, tunggu dulu, tapi waktu itu namanya bukan Sumpah Pemuda Yaitu Ikran Pemuda Lalu, selang beberapa waktu, Muhammad Yamin mengubahnya menjadi Sumpah Pemuda Ikran ini masih ditulis dengan ejaan Fan of Wichsen Dimana bunyi dan penuturannya itu mirip penuturan Belanda Nah, berikut ini isi Sumpah Pemuda, tapi versi ejaan barunya ya Kalian masih pada ingat gak sih? Kita bacain bareng-bareng yuk Sumpah Pemuda Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia Dua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Tiga, kami putra putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu bahasa Indonesia Nah, teman-teman, tadi kan kita udah mengetahui nih isi dari Sumpah Pemuda Sekarang, aku punya beberapa fun fact yang akan aku sharing ke kalian tentang Sumpah Pemuda ini Sini-sini merapat, aku bisikin Yang pertama, di Kongres Pemuda ini, lagu Indonesia Raya perdana dilanturkan loh Keren kan? Yang kedua, kalian kepo gak sih? Kok namanya Kongres Pemuda atau Ikrat Pemuda? Apa isinya cowok semua ya? Hmm No, 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 no Gini guys, kata pemuda yang ada pada ikrar atau Sumpah Pemuda itu Memiliki makna orang muda gitu Jadi, di dalamnya terdapat pemuda-pemuda hebat Baik pria maupun wanita yang menjadi kebanggaan Indonesia Dan sekumpulan pemuda yang menjadikan Kongres ini sebagai tokak awal Persatuan ras, suku, agama di Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya Nah, itu dia ulasan tentang Sumpah Pemuda Yuk, mulai saat ini kita menjadi pemuda yang berburi luhur, berintegritas Dan rajin belajar agar menjadi kebanggaan Indonesia Terakhir nih, kalau tadi KA ini di awal punya pantun Aku juga gak mau kalah dong Di jalan bertemu dengan Anjani Sedang membawa rambutan di tangannya Sekian konten kali ini Sampai jumpa di konten selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax